Halo, balik lagi ke channel aku, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang beberapa tempat seru yang bisa kita kunjungi kalau kita lagi di Sandor. Ngomongin tentang Sandor, Sandor itu luas, jadi ada beberapa pantai, salah satunya adalah Segara Ayu. Kalau kalian ke Segara Ayu, kalian pasti harus nunjungin namanya Nasi Bali Wet Tea. Itu satu korsi harganya Rp25.000 dan udah dapet banyak lauk gitu ya. Minumannya kalian bisa milih es teh atau teh hangat atau juga bisa air mineral. Same color, yes. Abis dari Nasi Bali Wet Tea, kalian bisa jalan kaki, nolusurin pantai, Segara Ayu, dan disitu jalannya panjang banget dan ada banyak tempat untuk sewa sepeda. Selain itu kalian juga bisa main kano, tapi waktu itu aku milih jalan-jalan santai aja sama Yunjon. Dan ketemu beberapa tupai. Tupai Jalan sekitar 10-15 menitan. Jadi jalan kaki kalian bakalan ketemu Museum Le Mayoc. Le Mayoc ini adalah seorang pelukis dari Belgia, kalau nggak salah, dan dia menikah dengan orang Bali. Dan akhirnya dia punya semacam galeri lukisan yang sampai sekarang kita bisa kunjungin. Itu dari zaman Pak Soekarno. Dan ada fotonya dia sama Pak Soekarno di galeri itu. Untuk tiketnya sendiri itu dibanderol seharga Rp30.000 untuk lokal, dan untuk turis itu seharga Rp100.000. Oke, nggak jauh dari galeri, kita jalan kaki kayak cuma 5 menitan, itu ketemu yang namanya ikan goreng mukbang. Nah, disitu itu terkenal dengan satu menu aja, yaitu ikan goreng atau ikan bakar gitu, terus sama supnya, sup ikan. Dan itu tuh mantep banget sih. Harganya kayaknya sekitar Rp20.000-Rp30.000 gitu, terus juga kalian bisa pilih minum, terserah minumnya apa. Kalau apa sih minumnya ya air mineral aja gitu. Nah, udah selesai ini makan siang, kita saatnya nge-dessert atau ngopi. Jadi jalan kaki aja beberapa menit, kalian bakalan nemu kafe di sana. Salah satunya adalah kafe canvas. Selamat menikmati. Setelah itu, in case kalau kalian lebih suka sama kafe yang suasananya rindang atau teduh, kalian bisa ke Brown Cafe. Sebenernya ini salah satu kafe di area Denpasar, tapi nggak jauh dari Sandor. Seperti yang kalian lihat, tempatnya teduh banget, banyak tanaman di sini, jadi kayak sejuk gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian ada request tentang tempat-tempat pariwisata di Bali atau request, habis ini tuh aku mukbang atau bikin resep apa lagi, kayak camilan atau nasi-nasian gitu, komentar aja di bawah. See you in the next video, bye!